Mir Neid adalah seorang permaisuri dan wali penguasa Mesir kuno pada dinasti pertama Mesir. Namanya berarti dikasihi oleh Neid atau kekasih Neid merujuk pada Dewi Perang dan berburu dalam mitologi Mesir. Ia mungkin merupakan putri Raja Jer dan istri Raja Jet serta ibu dari Raja Den. Setelah kematian Jet, Mir Neid diduga memerintah sebagai wali bagi putranya yang masih muda, Den, sekitar tahun 2950 sebelum masehi. Jika benar, ia mungkin adalah piraun wanita pertama yang tercatat dalam sejarah. Makamnya di Abidos memiliki karakteristik yang biasanya diperuntukkan bagi Raja-Raja, seperti ukuran besar dan adanya kapal-kapal ritual menunjukkan statusnya yang tinggi dalam hirarki kerajaan. Bayangkan sebuah dunia lebih dari 5.000 tahun lalu, di mana peradaban manusia baru mulai merangkai kisahnya dalam sejarah. Di tengah kemegahan lembah Sungai Nil, salah satu peradaban paling awal di dunia sedang berkembang, yaitu Mesir kuno. Di tengah perjalanan waktu yang begitu panjang, muncul seorang tokoh luar biasa yang mencatatkan namanya dalam sejarah, meskipun terkadang tersembunyi di balik tira misteri. Mir Neid, perempuan pertama di Mesir, dan mungkin di dunia yang dipercaya memegang kendali sebagai penguasa. Nama Mir Neid berarti kekasih Neid, merujuk pada Dewi Perang dan berburu dalam mitologi Mesir. Ia hidup sekitar tahun 3010 Masehi pada dinasti pertama Mesir, masa ketika kekuatan kerajaan baru terbentuk setelah penyatuan Mesir huru dan hilir oleh Raja Narmer. Mir Neid adalah istri dari Raja Jet dan ibu dari Raja Den, dua penguasa yang penting dalam dinasti pertama. Namun yang membuatnya istimewa bukan hanya perannya sebagai istri dan ibu seorang Piraung, melainkan kekuasaannya yang unik di masa transisi kekuasaan. Ketika Raja Jet meninggal dunia, tahta Mesir diwariskan kepada putranya, Den. Namun Den saat itu masih terlalu muda untuk memerintah sendiri. Dalam situasi ini, Mir Neid muncul sebagai figur sentral yang mengambil alih kekuasaan, sebagai wali sekaligus pemimpin efektif Mesir. Di masa itu, perempuan jarang sekali diberi peran politik atau militer, tetapi Mir Neid berhasil melampaui norma-norma sosial dan politik. Mir Neid memimpin sebagai Ratu Regen, semacam pemimpin sementara, namun bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa pengaruhnya lebih besar daripada sekadar penguasa sementara. Ia dianggap sebagai penguasa yang setara dengan para Piraun lainnya, bahkan kemungkinan besar memerintah Mesir secara penuh selama masa transisi ini. Salah satu sumber utama yang mengungkapkan kisah Mir Neid adalah makamnya di Abidos, salah satu situs pemakaman terpenting di Mesir kuno. Makamnya sangat istimewa, karena memiliki elemen-elemen yang biasanya hanya diperuntukkan bagi Piraun laki-laki. Misalnya, makam ini dihiasi dengan mastaba besar, sebuah struktur persegi panjang yang menjadi pendahulu piramida dan ditemukan kapal-kapal seremonial yang melambangkan perjalanan ke akhirat. Lebih lanjut, namanya tercatat di Sil Impression atau setempel kuno yang ditemukan di makam suaminya dan putranya. Salah satu segel penting menyebutkan nama Mir Neid di daftar Raja-Raja Dinasti Pertama, menunjukkan bahwa ia dianggap sebagai bagian dari garis penguasa resmi. Fakta ini sangat jarang untuk perempuan di Mesir kuno menjadikan Mir Neid sebagai tokoh yang luar biasa dalam sejarah peradaban ini. Di bawah kepemimpinan Mir Neid, Mesir tampaknya tetap stabil dan makmur. Hal ini mencerminkan kemampuan politik dan administratifnya dalam mempertahankan kekuasaan atas wilayah yang baru saja bersatu. Ia juga diakini mendukung sistem keagamaan yang kuat, terutama terkait dengan Dewi Neid, pelindungnya. Dengan mengasosiasikan dirinya dengan Dewa Dewi, Mir Neid memperkuat legitimasinya sebagai pemimpin dalam masyarakat yang sangat religius. Mir Neid adalah simbol dari kekuatan dan peran perempuan dalam sejarah yang seringkali diabaikan. Dalam tradisi patriarkal Mesir kuno, ia melampaui batasan gender dan memegang kendali atas salah satu peradaban terbesar di dunia. Kisahnya adalah pengingat bahwa perempuan telah menjadi pemimpin, pengatur strategi, dan pengambil keputusan bahkan di masa-masa awal sejarah manusia. Setelah putranya, Raja Den, tumbuh dewasa dan mengambil alih kekuasaan, Mir Neid tetap dihormati sebagai busuri. Ia terus memegang perang penting di istana, memberikan pengaruh pada generasi berikutnya. Nama dan makamnya yang megah menunjukkan penghormatan besar yang diberikan kepadanya oleh rakyat Mesir. Namun, seperti banyak tokoh perempuan lainnya, kisah Mir Neid seringkali terabaikan dalam catatan sejarah tradisional. Baru dalam beberapa dekade terakhir, arkeolog dan sejarawan mulai menggali lebih dalam untuk memahami dampak besar yang ia tinggalkan. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.